Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua, Skrompensharing channel akan memberikan informasi seputar formasi default terbaru setelah update di tanggal 24 Februari ini Penasaran? Yuk kita lihat full videonya Oke, yang pertama teman-teman semua disini ada formasi 3-1-4-2 dimana ini formasinya kumplit-keplit-keplit banget Kamu bisa menggunakan meta-placing tak kesing-kesing ataupun tendangan jarak jauh dari luar kotak penalti Kamu juga bisa menggunakan meta-heading Teman-teman semua menggunakan RMF dan juga tentunya LMF kamu yang memiliki umpan cantik manis manja posna primadona Dan menurut gue teman-teman semua Formasi ini itu akan cocok bagi kamu yang gaya permainannya adalah penguasaan bola dan juga tentunya serangan balik aja Untuk mendapatkan formasi ini kamu silahkan untuk langsung saja klik ekstra Setelah itu teman-teman semua kamu silahkan untuk langsung saja klik informasi pengguna Kemudian kamu silahkan untuk langsung saja klik tim impian Kemudian kamu silahkan untuk langsung saja ganti tim dasar kamu Kemudian kamu klik Asia Oceania Kemudian kamu silahkan untuk langsung saja pilih Liga 2 Jepang Kemudian kamu ganti model tim kamu menjadi Vegalta Sendai Takadai Kedai Kemudian kamu kembali ke formasi Ubah formasinya Kemudian klik formasi default maka kamu akan mendapatkan formasi 3-1-4-2 termantul-mantul Kemudian untuk susunan pemainnya teman-teman semua gue menyarankan kamu untuk menggunakan 2 striker yang memiliki tinggi badan yang bagus karena tentunya dengan menggunakan formasi 3-1-4-2 ini akan sangat sayang banget kalau kamu tidak menggunakan meta crossing gaming Kemudian teman-teman semua disini untuk IMFnya gue menyarankan kamu untuk menggunakan 1 IMF yang memiliki tendangan pressing mematikan dari luar kotak penalti dan juga tentunya 1 IMF yang memiliki tendangan yang sangat keras teman-teman semua untuk memberikan variasi penyerangan kamu sehingga lawan kamu pun akan kebingungan teman-teman semua untuk mengantisi sapi pola penyerangan kamu karena kamu bisa menggunakan 2 meta meta sundulan gaming dan juga tentunya meta tendangan jarak jauh kemudian untuk IMFnya teman-teman semua kamu bisa menggunakan 1 yang gaya permainannya playmaker kreatif kemudian untuk IMF satunya lagi kamu bisa menggunakan yang klasik 10 atau yang gaya permainannya adalah pemburu celah termantul-mantul kemudian kamu harus pastikan untuk RMF dan juga LMF kamu itu memiliki keahlian umpan silang akurat teman-teman semua supaya ketika kamu menggunakan meta crossing gaming itu akan lebih akurat lagi umpannya untuk disundul oleh kedua striker kamu kemudian yang kedua teman-teman semua disini ada formasi 4-1-4-1 dengan double IMF termantul-mantul dan menurut gue teman-teman semua formasi ini itu akan cocok bagi kamu yang gaya permainannya adalah menyebar ke sisi dan juga tentunya penguasaan bola gaming kemudian untuk mendapatkan formasi ini kamu silahkan untuk langsung saja ganti modal tim kamu kemudian kamu silahkan untuk langsung saja pelilih Amerika Selatan kemudian kamu silahkan untuk langsung saja klik seri A berhasil tak kesil-kesil kemudian kamu silahkan untuk langsung saja ganti modal tim kamu menjadi koritiba FBC kemudian kamu kembali ke formasi kamu ubah formasinya kemudian ganti ke formasi defaultnya maka kamu akan mendapatkan formasi 4-1-4-1 dengan double IMF termantul-mantul kemudian formasi ini itu sebenarnya cocok banget bagi kamu yang ingin menggunakan meta sundulan gaming teman-teman semua kalau kamu ingin menggunakan meta sundulan gaming gue menyarankan kamu untuk menggunakan RMF dan juga LMF yang gaya permainannya pakar umpan silang teman-teman semua kemudian untuk IMF-nya kamu bisa menggunakan satu yang gaya permainannya adalah pemburu celah kemudian satu IMF yang tinggi banget teman-teman semua contoh misalkan kayak gulit ataupun safik, takafik, kafik tugasnya supaya dia akan menjadi penyundul kedua teman-teman semua ketika misalkan terjadi umpan crossing misalkan backup di sini maka secara otomatis teman-teman semua Ridwan Dewang Goldskin-nya ke sini kemudian IMF kamu akan ke sini sehingga teman-teman semua peluang sundulan kamu itu akan lebih besar untuk bisa diceploskan ke gawang lawan kamu kemudian bagi kamu yang menggunakan meta sundulannya itu nggak sering-sering banget kamu bisa menggunakan satu pemain sayap yang gaya permainannya adalah pakar umpan silang teman-teman semua kemudian untuk IMF-nya kamu bisa menggunakan yang playmaker kreatif CMF pemburu celah dan juga tentunya satu LMF yang memiliki speed akselerasi yang bagus supaya teman-teman semua kalau kamu nyerang ke kanan kamu menggunakan crossing kalau kamu nyerang ke kiri kamu mengendalkan speed dan akselerasi dari pemain sayap kiri kamu kemudian yang ketiga ada formasi 3-2-4-1 teman-teman semua dimana formasi ini ofensif banget karena tentunya IMF-nya mepet banget ke ACF termantul-mantul dan formasi ini teman-teman semua menurut gue akan cocok bagi kamu yang gaya permainannya adalah penguasaan bola dan juga tentunya serangan balik aja untuk mendapatkan formasi ini kamu silahkan untuk langsung saja ganti model tim kamu kemudian kamu silahkan untuk langsung saja klik Eropa kemudian kamu klik Liga Inggris kemudian kamu silahkan untuk langsung saja ganti model tim kamu menjadi Manchester City kemudian kamu silahkan untuk langsung saja klik ubah formasi klik formasi defaultnya maka kamu akan mendapatkan formasi 3-2-4-1 termantul-mantul untuk susunan pemainnya teman-teman semua kalau kamu ingin menggunakan CF yang gaya permainannya adalah Fox in the Box gue sarankan kamu untuk menggunakan EMF yang gaya permainannya pemburu goal supaya dia lebih nusuk lagi tetapi kalau kamu sudah menggunakan CF yang gaya permainannya pemburu goal gue menyarankan kamu untuk menggunakan satu EMF yang gaya permainannya klasik 10 atau pemburu celah termantul-mantul kemudian untuk EMF yang satunya lagi gue sarankan yang gaya permainannya adalah playmaker kreatif supaya dia bisa melakukan placing tekesing-kesing dari luar kotak penalti dan juga tentunya mengontrol lapangan tengah karena memang playmaker kreatif ini teman-teman semua terkenal agak suka mundur ke belakang untuk membangun pola penyerangan kemudian untuk DMF dan juga CMFnya teman-teman semua menurut gue cukup menggunakan DMF yang gaya permainannya orkestrator dan juga tentunya CMF yang gaya permainannya box to box karena tentunya kalau kamu lihat ini defense-nya sudah rapat banget tapi mudah-mudahan kamu tidak mendapatkan lawan yang gaya permainannya melebar ya tapi kalau misalkan kamu mendapatkan lawan yang melebar nyerangnya pakai sayap kamu bisa menggunakan RMF dan juga tentunya LMF yang posisi murninya LB contoh misalkan kamu bisa menggunakan Trent Alexander-Arnold ataupun Robertson tekesan-kesan dimana mereka juga masih sama bagusnya ketika kamu menjadikan RMF ataupun LMF termantul-mantul kemudian yang terakhir teman-teman semua ada formasi 4-2-3-1 dimana formasinya ini cukup langka banget karena tentunya CMF dan juga tentunya CB-nya itu nempel teman-teman semua ampun ampun-ampun dan menurut gue teman-teman semua formasi ini itu akan cocok bagi kamu yang gaya permainannya adalah serangan balik cepat dan juga tentunya serangan balik aja untuk mendapatkan formasi ini kamu silahkan untuk langsung saja ganti model tim kamu kemudian kamu silahkan untuk langsung saja klik Asia Oceania kemudian kamu silahkan untuk langsung saja pilih Liga 2 Jepang kemudian kamu ganti model tim kamu menjadi Friend for Red Kofu kemudian kamu silahkan untuk langsung saja ubah formasi klik formasi defaultnya maka kamu akan mendapatkan formasi 4-2-3-1 dengan CMF yang nempel dengan CB-nya ampun ampun-ampun-ampun kemudian untuk susunan pemainnya bagi kamu yang ingin mengandalkan meta crossing takasing-kesing teman-teman semua gue sarankan kamu untuk menggunakan satu sayap aja yang gaya permainannya adalah pakar umpan silang kemudian kamu gunakan AMF yang memiliki tinggi badan yang bagus supaya teman-teman semua yang nyundulnya gak cuma CF kamu aja tetapi AMF-nya juga ikut maju ke depan kemudian untuk RMF satunya lagi kamu bisa menggunakan pemain yang memiliki speed akselerasi yang termantul-mantul kemudian teman-teman semua kamu juga bisa menggunakan AMF yang gaya permainannya adalah pemburu celah tetapi kalau kamu udah menggunakan AMF 1 yang gaya permainannya pemburu celah kamu harus pastikan salah satu pemain sayap kamu adalah playmaker kreatif karena dia yang bertugas untuk mengatur pola penyerahan kamu kemudian untuk satu sayapnya lagi yang memiliki speed akselerasi termantul-mantul dan karena ini udah rapat teman-teman semua gue menyarankan kamu untuk menggunakan DMF Orkestrator dan 1 box-to-box termantul-mantul terima kasih telah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton